Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa SetiaJekTV dalam program kisah. Program yang menainkan kisah-kisah inspiratif pilihan dari sekitar Jambi. Kisah inspiratif di episode kali ini datang dari Yayasan Gerakan Pesantren Sehat atau GPS. GPS sendiri merupakan gerakan sosial kepemudaan yang menjadikan isu kesehatan di lingkungan pesantren sebagai fokus utama programnya. Dan tim kami mendapatkan kesempatan untuk mengulik perjalanan kisah pembentukan komunitas GPS dari awal hingga menjadi sebuah yayasan. Selain itu, kami juga berkesempatan mengikuti perayaan hari jadi GPS yang kelima. Lalu bagaimana keseruannya? Saksikan kelengkapnya hanya di kisah. Assalamualaikum Bang Afif. Waalaikumsalam Hilda. Aduh, Bang Afif ini luar biasa. Untuk yang pemirsa tahu ketemu Bang Afif itu susah banget loh. Bang Afif jauh-jauh dari Palembang, Bang ya? Iya, Alhamdulillah. Dan kita berkesempatan bertemu Bang Afif sebagai founder dari GPS. Gerakan Pesantren Sehat. Oke, Bang dengar-dengar nih, GPS lagi ngadakan acara anniversary bener gak? Iya, betul. Jadi ini kebetulan Hilda datang, kita kebetulan di dalam lagi ada kegiatan untuk milat kelima dari GPS Foundation. Jadi mungkin langsung kita lihat aja Hilda. Oke, kita boleh join berarti Bang ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi pemirsa setiap kisah, jangan kemana-mana karena kita akan menampilkan banyak cerita inspirasi dari teman-teman GPS. So, tetap di kisah. Oke Bang. Yuk, silahkan. Oke, Bang Afif, ini mungkin sebagai pembuka pertanyaan lah Bang. Kenapa sih Bang, abang memilih untuk, oke, aku mau membuat sebuah gerakan Pesantren Sehat. Kenapa sih, apa sih yang melihat terbelakangnya? Oke, jadi Hilda kalau ditanya inspirasi awal lah ya, kenapa kemudian GPS ini terbentuk sebetulnya bermulai dari, abang dulu pernah jadi santri, abang juga pernah tinggal di Pondok Pesantren, di salah satu Pondok Pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Jadi pengalaman sebagai santri itu betul-betul membekas gitu ya bagi abang ya. Dan pada saat itu abang juga merasa ada sesuatu yang sepertinya nanti kalau aku udah jadi dokter gitu ya, sebagai anak kecil waktu itu udah bercita-cita, suatu saat pengen jadi dokter, dan kalau jadi dokter pengennya semanfaat juga nih untuk lingkungan Pondok Pesantren. Sehingga bergerak dari latar belakang tersebut, abang pikir dengan keilmuan yang abang punya sebagai dokter ini, bentuk kontribusi apa sih yang bisa dilakukan di Pondok Pesantren. Dan hal sederhana yang terpikirkan adalah bagaimana mengemas sebuah penyuluhan yang biasanya monoton gitu ya, karena sebetulnya kegiatan untuk memberikan pembinaan di Pondok Pesantren itu juga udah banyak dilakukan. Hanya saja yang membedakan kita adalah abang dan teman-teman di GPS, kita membuat suatu kurikulum, kita membuat target capaian, di mana peningkatan dari kapasitas dan pengetahuan santri itu dapat terukur, khususnya di bidang kesehatan ini. Nah itu yang menjadi latar belakang awal dari bagaimana GPS ini kemudian lahir, dan menjadi sebuah komunitas dan berkembang menjadi yayasan Alhamdulillah sekarang hingga eksis sampai hari ini Alhamdulillah. Lima tahun Bang ya? Lima tahun akhirnya. Bukan perjalanan yang singkat? Insya Allah. Tapi bukan hal yang lama juga sebetulnya Hilda, karena kita juga pasti masih banyak belajar, kita juga masih berproses, karena apapun yang kita kerjakan di GPS ini, mayoritas itu buah dari sebuah pemikiran yang otodidak juga, dan hasil musyawara kita bareng-bareng, artinya ya kita sambil jalan, sambil belajar juga. Jadi lima tahun ini juga waktu yang belum cukup juga rasanya untuk dibilang sebagai hal yang membuat kita jadi harus berbesar hati, harus berbangga hati bahwa pencapaiannya udah lima tahun nih, tapi ini jadi momen kontemplasi kita bersama untuk belajar lagi, dan semoga dengan setiap pembelajaran yang kita dapat, kita dapat berkontribusi lebih lagi, khususnya untuk para santri dan para pesantren. Oke. Bang, mungkin mau flashback belakang dulu nih Bang. Iya. Waktu Bang Asis pertama kali membentuk GPS, GPS, tentunya tantangan paling besar ketika membuat komunitas itu di awal Bang ya, untuk mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi dalam satu komunitas, itu gimana suka dukanya, dan gimana akhirnya Bang Hafif bisa berhasil mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi, akhirnya terbentuk lagi Pak Asis ini Bang, mungkin mau dikeritain. Oke, jadi Abang setuju, kalau ternyata memang awal mula perjalanan itu akan mengalami banyak kendala, khususnya dalam membuat komunitas, gitu ya. Mencari orang-orang yang sefrekuensi itu adalah tantangan terbesar. Jadi, awal mula Abang memang mengumpulkan teman-teman sejawat dulu, dimulai dari lingkungan sekitar, dimulai dari teman-teman sekelas, Abang coba ajak untuk bagaimana mengeksekusi ide ini, mengajak mereka untuk melakukan pembinaan ke kondok pesantren, yang kemudian sedikit-sedikit mulai mengajak adik-adik di fakultas kedokteran, waktu itu, dan juga fakultas kesehatan masyarakat, ya. Jadi, emang dimulai dari lingkungan sendiri dulu, dimana setelah itu, Alhamdulillah, karena ini teman-teman mungkin terpaksa juga ya, ya Abang nggak tahu, tapi yang jelas, waktu itu cukup mendapatkan dukungan, cukup diapresiasi juga teman-teman, bahwa, wah ini kegiatan yang bagus, dan mereka mau terlibat. Jadi, awalnya itu, tantangannya adalah bagaimana kita jadi harus menyusun jadwal dengan kesibukan sebagai seorang dokter, ya. Kemudian juga mahasiswa kedokteran yang dengan jadwal mereka harus meluangkan waktu sebagai relawan, itu cukup menyita waktu dan pemikiran. Sampai akhirnya di tahun kedua eksekusi perjalanan GPS ini, Abang pikir, wah ternyata ini tidak bisa dijadikan komunitas eksklusif untuk para dokter dan mahasiswa kedokteran yang kesehatan saja, tapi kita butuh lebih banyak dukungan. Dan Alhamdulillah terdikti dengan kita membuka kesempatan kepada teman-teman dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, kita jadi lebih banyak dukungan tenaga, dukungan relawan, yang itu juga yang membuat GPS sampai ada di titik sekarang. Seperti itu. Oke, jadi memang tentunya ada lah ya momen-momen sulit itu, Bang. Betul, pasti. Tapi sudah dilewati. Alhamdulillah. Ya walaupun sekarang juga kita percaya dengan semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menerpa, ya sekarang pun tantangannya juga ada, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kalau di awal-awal, kesulitan kita adalah mengajak orang untuk terlibat, tapi sekarang justru tantangannya begitu udah banyak yang mau terlibat, tantangan terbaru yang muncul justru bagaimana nge-maintenance ini, orang-orang yang sudah terlibat ini mau dibawa kemana gitu ya, yang antusias yang sudah semakin banyak, kita juga harus kembali berpikir untuk program apa yang perlu dikembangkan, kemudian inovasi seperti apa yang harus dihadirkan gitu ya, sehingga tidak hanya santri sebagai objek sasaran kita yang menerima manfaat dari kegiatan GPS ini, tapi semua orang yang terlibat, termasuk relawan di dalamnya, abang harap juga menerima suatu manfaat bagi diri mereka masing-masing, karena dengan adanya kebermanfaatan tersebut, abang percaya itu yang membuat mereka bertahan, termasuk di GPS ini. Jadi itu tantangan yang kemudian juga muncul dengan semakin berjalannya kita gitu ya. Oke Bang, Bang Afif, kalau boleh tahu nih, sudah berapa pesantren dan santri sih yang dibina oleh teman-teman GPS Bang? Kalau pondok pesantren Hilda, Insya Allah ini kita di tahun ini sudah pesantren ke-7 dan ke-8, jadi sudah masuk ke-7 dan ke-8, jadi satu tahun itu kita targetkan sekarang ya di kurikulum terbaru di GPS, kita targetkan dua pesantren dalam satu tahun untuk dilakukan pembinaan. Tapi Alhamdulillah juga GPS di tahun lalu, itu kita mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan salah satu PT gitu ya, di skala nasional, sehingga dengan kesempatan tersebut kita diberi tantangan untuk melakukan pembinaan secara virtual, karena ya di tahun lalu juga masih dalam suasana COVID, kita melakukan pembinaan kepada santri dan santriwati di 15 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu juga kita syukuri, sehingga ya walaupun dalam keadaan pandemi, GPS Foundation tidak berhenti untuk menebar semangat hidup sehat, tapi dengan adanya suatu bentuk manuver yang kita lakukan, pembinaan secara virtual itu, kita akhirnya menjangkau 15 pondok pesantren lagi, di kawasan Jawa malah yang sebelumnya tidak ada di pikiran kita sama sekali, tapi itulah ya hikmahnya dari pandemi kemarin, dan sehingga kalau di total-total ya insya Allah sudah ada sekitar 22-23 pondok pesantren yang sudah dilakukan pembinaan oleh GPS, dengan santri insya Allah sudah lebih dari 2.500 santri yang menerima manfaat dari gerakan pesantren sehat ini. Wow, 2.500 bang ya? Insya Allah, karena ya satu pesantren kan ada yang jumlahnya sampai ribuan santri, ada yang 500-an santri, 300 santri, ya insya Allah seperti itu Hilda. Wow, luar biasa banget. Mungkin kalau boleh tahu nih Bang, gerakan pesantren sehat ini untuk skala nasional, ada nggak sih Bang pernah membuat gerakan ini, atau janjian kita jadi pelopor nih? Atau gimana tuang? Alhamdulillah GPS juga Hilda, kita pernah mendapat apresiasi di tingkat nasional, dari salah satu PT juga ya, yang bergerak di berbagai bidang lah ya di Indonesia yang cukup besar, yang secara rutin setiap tahun memberikan apresiasi kepada semua kegiatan, kepeloporan di Indonesia di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Dan Alhamdulillah di tahun 2019 lalu GPS terpilih, di tingkat nasional sebagai salah satu penerima apresiasi tersebut, karena mengembangkan suatu komunitas kepemudaan, yang memberikan perhatian bidang kesehatan, khususnya kepada para santri, dengan penduduk pesantren. Jadi ya Alhamdulillah, insya Allah mungkin selama ini sudah ada, tapi ya belum se... apa ya, mungkin belum terstruktur, atau dalam bentuk organisasi mungkin belum dipublish sedemikian rupa, seperti GPS, dan GPS juga Alhamdulillah di tahun berikutnya, di tahun 2020 itu kita sempat mewakili Provinsi Jambi, dalam kegiatan pemuda pelopor tingkat nasional, dengan membawa gerakan ini. Artinya di bidang kepeloporan, insya Allah kita juga sudah mulai menggaungkan, untuk mengajak teman-teman para pemuda lain di Indonesia, agar memberikan perhatian kepada para santri, khususnya dan penduduk pesantren. jadi seperti itu. Oke, wow. Luar biasa banget ini. Penghargaan. Pokoknya semua ini, luar biasa sekali kerja keras yang dilakukan teman-teman di GPS. Betul, betul. sampai bisa bertahan dan bahkan mendapat penghargaan secara nasional juga, Bang ya. Nah, ini kalau misalkan kita berandai-andai, Bang, melihat ke-10 tahun mendatang, Bang Alfif akan melihat GPS ini seperti apa kira-kira? Baik, wah ini pertanyaan besar ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang impian, kemudian harapan kita ya, Abang sih berharap agar komunitas ini, yayasan ini semakin konsisten, semakin diminati oleh para pemuda di Jambi, khususnya sebagai suatu wadah untuk mereka dapat berkarya, berkontribusi, mengekspresikan diri, menjadi relawan, dan ya, menebar semangat hidup sehat ya, sebagaimana tagline kita, dan menjangkau lebih banyak penduduk pesantren. Abang juga berharap komunitas ini mungkin suatu saat nanti dapat diadopsi juga oleh teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana kegiatan lain ya, Hilda, mimpi kita itu adalah bagaimana GPS ini bisa berkembang sebagaimana kelas inspirasi, misalnya. Di mana kelas inspirasi ada chapter Janju, Palembang, Jawa Timur, bla bla bla, gitu ya. Semua Indonesia insya Allah sekarang sudah sangat familiar dengan istilah kelas inspirasi. Abang sih berharap suatu saat GPS juga bisa seperti itu, di mana ada pembinaan juga di pesantren yang ada di Kalimantan, Sulawesi, sehingga apa yang kita lakukan di Jambi ini dapat menjadi contoh lah mungkin ya, yang memberikan gambaran bahwa ternyata, oh lingkungan sejenis pesantren ini juga perlu dilakukan pembinaan, perlu mendapatkan perhatian. Yang Abang sangat percaya dan yakin sebagai seorang pribadi yang pernah lahir dari lingkungan pondok pesantren, ada banyak sekali potensi yang bisa berkembang dari sebuah pondok pesantren yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini, yang akan menjadi generasi kita ya. Sehingga kepercayaan atau pentingnya hidup sehat yang dimulai dari pondok pesantren itu, Abang pikir akan semakin aware jika gerakan ini semakin berkembang. Oke, itulah yang diharapkan Bang ya. 10 tahun mendatang, GPS sudah bukan hanya bermanfaat di Jambi aja, tapi sudah menyebar secara nasional kalanya. Amin, amin. Semoga menginspirasi teman-teman di daerah lain juga. Amin, amin. Ini karena kebetulan juga GPS kan sekarang lagi mengadakan anniversary Bang ya. Betul. Kita teman-teman tim kisah, kira-kira boleh gak Bang? Bergabung melihat anniversary GPS? Boleh, silakan. Silakan nanti udah kita bisa lihat ya. Oke, mungkin boleh kita ke sana Bang? Boleh, yuk. Pemirsa, setelah berbincang cukup panjang dengan Bang Afif selaku, founder dari GPS, saya dan tim diajak untuk ke Aula Pesantren Ainul Yakin tempat dimana dirayakannya perayaan hari cari GPS yang kelima. Di sana pun saya dan tim langsung disambut oleh Wakil Ketua GPS serta pengurus dari Pesantren Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dalam rangka kisah, ya misalnya kita lagi mengangkat kisah komunitas gerakan pesantren sehat. Mungkin boleh Yilda tanya-tanya sedikit, berapa lama sih teman-teman GPS sudah membina Pesantren Ainul Yakin ini, Ustaz? Kalau pembinaannya itu seingat saya sejak tahun 2017, jadi kurang lebih lima tahun, mereka sudah mulai bergabung ke sini, bersilaturahim ke sini untuk pertama kali juga tahun itu, hingga beberapa momen juga mereka adakan juga di sini, melibatkan kami di sini sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Pesantriwan dan Santriwati yang ada di Ainul Yakin ini. Berarti sudah lima tahun ya, soalnya di mana? Iya, tepatnya lima tahun, bulan Mei ini tepatnya lima tahun. Berarti barengan dengan usia GPS dong, Ustaz? Oh iya, benar. Ya, suatu kebetulan barangkali memang bertepatan bulan ini juga, mereka hari jadinya begitu ceritanya. Atau jangan-jangan Pesantrian Ainul Yakin ini yang pertama di Bina GPS? Ya, sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Ya, karena memang dari awal pembina dirinya, mereka memang kunjungannya langsung ke sini, hinggalah sampai sekarang mereka merasa nyaman, mereka merasa nyambung dengan Santriwati yang di sini, hingga kenyamanan itu membawalah mereka sampai hari ini, itu mereka masih berkomunikasi, berkunjung ke sini, walaupun tidak saat momen-momen acara tertentu, mereka sekali alihat datang ada ke sini, melihat adik-adik mereka. Kalau boleh tahu, Ustaz, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang diberikan teman-teman GPS untuk Santri-Santri di sini? Ya, kegiatannya banyak. Yang pertama itu, yang mereka lakukan, tentu saja kegiatan yang bersifat edukasi, karena sesuai dengan namanya, itu gerakan pesantren sehat. Jadi gerakan yang edukasinya itu lebih ke kegiatan atau pola hidup sehat untuk bekal mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari di sini agar lebih sehat lagi, agar lebih baik lagi. Terutama untuk kesehatan, karena kan memang kita sama-sama ketahui Santri-Santriwati yang memodok di asarama itu rentan sekali dengan penyakit-penyakit ringan, misalnya kulit, penyakit gatal, dan lain sebagainya. Makanya mereka mengedukasi bagaimana caranya menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Oke, Ustaz, itu berarti pastinya peran dari teman-teman GBS kan banyak banget, ya Ustaz? Banyak sekali, banyak sekali. Makanya, Ustaz, seberapa besar peran dari teman-teman GBS terhadap pesantren Ainul Yakin? Pasti banyak, dong. Mungkin boleh dijelaskan, Ustaz, seberapa besarnya? Baik, kalau seberapa besar perannya terhadap Ainul Yakin, pesantren Ainul Yakin itu sangat berpengaruh sekali terhadap pola hidup, terutama pola kesehatan anak-anak. Mereka bisa mulai dari menjaga kebersihan diri mereka, berpakaian, menjaga kebersihan tubuh mereka, sampai menjaga lingkungan mereka, seperti kamar mereka, MCK mereka, jadi ada perubahan. Semenjak mereka hadir ke sini, bergabung ke sini, dan mengedukasi anak-anak kita, ada peningkatan dari pola hidup mereka. Dan itu kami sangat berterima kasih, dan Alhamdulillah, ini perannya sangat membantu kami sekali. Itu sangat berdampak positif sekali terhadap anak-anak. Oke, Ustaz, di special anniversary dari GPS, Ustaz, mungkin ada pesan dari Ustaz, mewakilkan dari pesantren Ainul Yakin, mungkin seluruh pesantren lah, menjadi perwakilan, seluruh pesantren yang sudah dibina GPS, mungkin boleh menyampaikan pesan dan harapan kepada komunitas GPS, Ustaz? Terima kasih untuk waktunya. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk yayasan atau organisasi GPS ini, kedepannya, ya tentu saja semoga lebih baik lagi, organisasi ini lebih berkembang lagi, dan lebih memberikan dampak yang luas lagi. Kalau saat ini kan, mungkin baru di Ainul Yakin. Begitu. Ya, untuk harapan saya, di pondok pesantren di Kota Jaminio khususnya, itu mereka bisa melakukan pembinaan-pembinaan lagi, sehingga manfaat daripada, atau tujuan dari gerakan ini, gerakan pesantren sehat ini, benar-benar, benar-benar apa, terasa di pesantren-pesantren. Karena pesantren ini memang, pola hidupnya yang bersifat mondok dan di asrama, jadi memang pola hidup sehat itu benar-benar memang harus dijalankan. Begitu. Jadi itu kesan saya, sekali lagi, mudah-mudahan gerakan ini, atau GPS ini, semakin solid, semakin besar, semakin berkembang, dan semakin menularkan, gitu kan, hal-hal positif, khususnya di bidang kesehatan lingkungan pesantren. Oke, pemirsa setiap kita, di sebelah saya sudah ada salah satu reloan dari GPS. mungkin langsung aja nih kita sapa. Halo, mungkin boleh dikenalin dulu nih, dengan siapa? Dengan Ayu, itu harap. Oke. Ayu dari laun GPS, jadi biasa tempat. Oke. Ayu ya? Iya, Ayu, Kai. Ayu mungkin boleh dikasih tahu nih, sama teman-teman di rumah, Ayu sudah ikutan komunitas GPS sendiri, dari kapan sih? Dan sudah berapa lama? Saya untuk ikut GPS itu sendiri, sudah dari tahun 2019 hampir, jadi sekarang kurang lebih, sudah hampir 3 tahun ya, Kak ya. Saya waktu itu sudah berbicara, semangat ini. Oke, sudah hampir 3 tahun ya, Ayu ya? Waktu yang tidak tingkat, sudah lama banget. Pastinya juga sudah banyak pengalaman, yang Ayu rasakan, setelah mengikuti GPS. Boleh gak diceritain pengalaman, apa aja yang udah Ayu rantekan, kalau mau ngomongin dari GPS? Boleh, Pak. Untuk pengalaman yang saya rasa, yang saya rasa, yang saya rasa, yang pertama mungkin itu, seperti ke lingkungan internalnya, ya Kak ya, dari relawan itu sendiri, kan kami membangun kekeluargaan itu, kami membangun di sini, sempat saling menyayangi, sama-sama lain, dengan relawan itu sendiri, kan? Oke, jadi, di dalam relawan GPS itu sendiri, sangat-sangat support satu sama lain, sangat-sangat sudah sempat kekeluargaan. Kalau misalnya sudah lama banget, kami pulang, sudah lama banget, gak ikut di kegiatan, gak ada kegiatan di pulang, misalnya, ayo, ayo, apa lagi nih? Jadi, sudah timbul rasa kekeluargaan yang langsung di tahun. Untuk yang terbiasa diri, pengalamannya, ya seperti, namanya gerakan pesan tren sehat, ya Kak ya, yang di lingkungan pesan tren, seperti yang saat ini, Kak. misalnya, kami saling berbagi, ngomong pesan tren, atau misalnya ada, donatur, donatur yang ingin, ini ada donatur nih, barang-barang ini, kita mau kirim ke kode pesan tren ini, yuk, sehingga itu, memberikan pemanfaat terlebih, untuk pesan tren-pesan tren yang ada di Jampi. Misalnya itu juga, yang ketiga, yang ayat kami tadi, namanya, gerakan pesan tren sehat, atau kesehatan, dari kesehatan kita sendiri, kan kalau misalnya, di pesan tren itu kan, mereka, jauh dari luar, mereka, sama orang tua itu, jarang lah, bertemu, yang ayat berjarang. Jadi, di sini, kami setidaknya, memberitahu, atau memberitahu, kepada mereka, bagaimana sih, pola hidup, bersih, dan juga sehat, yang baik untuk mereka, di saat mereka sendirian di sini, bagaimana cara mereka, untuk misalnya, untuk menggah sembarangan sharing, barang, ini barang dibagi mereka. Oke, tadi sudah beberapa, yang cerita kasih tau kita ya, program-program dari GPS, secara, dari GPS, tapi mungkin boleh diberitahu, kemiksa juga, sebenarnya ada program apa aja sih, di GPS itu, selain, berbicara tentang kesehatan, ada gak sih program lain, kira-kira ini? program dari GPS, kebetulan saya kan, sebagai ketua fundraising, ya di gerangisan, ke sendiri, tapi dari fundraising, saya sendiri, melakukan open donasi gak? Jadi, bagi teman-teman, atau misalnya, ada seorang gajah, yang punya, barang-barang gak terpakai, atau misalnya, barang-barang yang, ada boneka, ada baju, alat makan, celana roh, atau misalnya, apapun itu, tidak bisa, jangan silayak pakai, itu gak bisa sangat-sangat, sangat menerima, untuk mendonasi, kemudian, dari kemudian itu, dari open dosis itu, tapi, kalau kasihkan lagi, mana yang bisa dijual, kembali, bagiannya, dananya, kembali, untuk kegiatan, yang bermanfaat, bukan sampai, atau mungkin, ada baju yang luas, ini cocok, itu, kadang-kadang, di pesantren, jadi, barang-barang yang, bisa kita, alokasikan ke pesantren, bisa kita, bisa kita alokasikan, untuk, menambah dana, untuk kegiatan, di pesantren, dan bermanfaat, lainnya, ayu, kan ini ada banyak, pesantren, yang didina, teman-teman GPN, dan pastinya, kalau ada cerita menariknya, selama ayu jadi volunteer, boleh gak, di-share, adakah cerita, yang paling, ayu inget, ketika, jadi volunteer, di pesantren-pesantren, yang didina, oleh GPN, dan ngeir jalan, cerita yang paling, di pesantren itu sendiri, misalnya, kegiatan saat ini, kan kami, merencanakannya itu, sudah, kurang lebih, dalam waktu yang, gak terlalu lama, masih dalam beberapa minggu, kebelakang, kami, kita, pesantren ini, ternyata, kita, harus, kembali, menyesuaikan, dengan adanya, kami, kembali, yang lain, yang lain, yang lain, halaman menarik itu sendiri, tapi, juga, gak menyambungkan, kalau ternyata, di teman-teman, di pesantren itu, yang biasa, ternyata, ternyata, mereka itu, se-welcome, dengan orang keluar, dan, tadi, juga, agak, menawan dari, adik-adiknya, ya, kayak, kalau mereka, kamu seneng banget, kenapa itu, kalau di pesantren itu, Biasanya belajar, bosen, tetap kakak-kakak dari GPS itu mereka ceria kembali, mereka mendapatkan semangatnya kembali. Ada nggak sih adik-adik pesantren yang pernah menyentuh hati Ayu sebagai reloan, kayak aduh itu sesuatu banget bagi Ayu. Ada nggak sih pengalaman dengan adik pesantren? Ada nggak sih, adik-adik pesantren itu sendiri, misalnya, kita sudah kegiatan bersama Astra, bersama Astra dengan adik-adik pesantren yang ada di Kuala Jawa. Jadi saat itu kami melakukan kegiatan biarpun tentang sosialisasi kita takannya lewat Zoom, ternyata mereka itu si anak-anak yang yatim-yatu, anak-anak yang masih kecil-kecil banget. Mereka masih ikut ibu-ibu-ibu banget, kayak nggak nyangka gitu, mereka ternyata udah ditinggal sama orang tuanya. Dan semoga ibu-ibu yang diberikan pada saat walaupun lewat Zoom, mereka dapat menggunakannya di hidupan mereka saat-saatnya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Niu. Mungkin boleh disampaikan harapan Ayu untuk GPS? Dan teman-teman GPS apa? Boleh disampaikan dan lihat ke kamera. Untuk mengharapan saya ke GPS di depannya, sehingga kita tetap di GPS, semangat dalam menjaga silaturan ini akan terawat. Dan juga tetap semangat melakukan kontribusi yang bersama-sama, kita siapkan yang bermanfaat untuk para santai-santren yang ada di jam ini. Oke, Ayu. Terima kasih banyak, Ayu. Semoga sukses selalu dan semoga GPS semakin maju ya, makin sejahtera dan volunteer-nya juga semakin banyak. Dan yang paling penting, semakin bermanfaat untuk umat. Terima kasih banyak, Ayu. Terima kasih banyak, Ayu. Terima kasih banyak, Ayu. Terima kasih banyak, Ayu. Ayu mengajarkan yang lebih, yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanyanur Lita Askan. Saya berumur 17 tahun. Saya salah satu santriwati dari Ayu Nulyakin yang dibina oleh kakak-kakak GPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang GPS. Saya mengikuti rantai dari kakak-kakak GPS di bulan sebelumnya itu ada pembinaan dari kakak-kakak GPS tentang hidup sehat. Dan juga waktu bulan, di waktu puasa Ramadan, ada buka puasa bersama, bersama kakak-kakak GPS. Juga pada acara ini saya mengikuti lomba yaitu esai beserta pidato bahasa Arab. Harapannya buat kakak-kakak GPS, semoga semakin maju ke depannya, sukses selalu, sehat, dan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan dari santriwan pondok pesantin Nulyakin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dari GPS yang telah datang ke pondok kami. Dan semoga harapan ke depannya kita masih bisa untuk bertemu dan bermain bersama dan kita tetap terjaga jalanan sehaturah minyak. Itu harapan saya ke depannya. Sekian terima kasih dari saya. Dan saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dari GPS. Terima kasih. Tunggu? Sudah? Siap, deh? Oke. Tiga, dua, satu, and eight, ten. Oke, halo pemirsa setiap kisah dan saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua dari Gerakan Pesantren Sehat yakni Kak Muti. Kak Muti ya. Panggilannya apa nih kakak Muti atau Kak Muti ya? Nama panjangnya Muti Ana Effendi tapi biasa dipanggil Muti ya. Oke, Kak Muti ya. Iya, biar agak lebih akrab ya. Gitu, oke. Kak Muti, tadi kan kita udah banyak berbincang ya sama teman-teman santri. Benar. Dia ini yakin? Benar, benar. Boleh tanya-tanya gak nih kakak? Boleh dong. Hmm, terkait program. Program. Oh, berarti ini program dari yayasan kita sendiri gitu ya, dari GPS Foundation-nya. Oke, mungkin aku boleh jawab ya sekarang. Jadi kami tuh Yayasan Gerakan Pesantren Sehat atau biasa disebut, disingkat dengan GPS Foundation. Jadi ini sebuah yayasan non-profit yang berdiri sejak tahun 2017. Dan kebetulan saya sebagai wakil ketua dari tahun 2022 ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang beranggapan gerakan pesantren sehat. Kegiatannya itu hanya seputar lingkungan pesantren. Ternyata enggak, karena dari GPS, biasanya kita nyebutnya GPS, di GPS itu kita selalu berkomitmen bahwa ada feedback yang kita berikan kepada relawan kita. Jadi relawannya udah berkontribusi di dalam wadah kita, GPS itu. Jadi kita juga ingin ada sesuatu yang menjadi pembelajaran dari relawan itu sendiri. Jadi kita juga membuat kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti kemarin kita pernah ada kegiatan low project, itu kegiatan lingkungan. Karena kebetulan dari fundraising kita ada untuk mendonasi baju-baju bekas. Jadi itu kan sangat membantu dari lingkungan kita. Benar. Satunya lagi kita ada A Day With Lansia, itu kita biasanya ke Panti Jompo. Itu kayak reminder kepada relawan-relawan kita gimana kalau usia tua orang tua kita. Jadi kita lebih reminder diri kita untuk mengingat masa tua dan lebih mengabdi kepada orang tua kita. Itu dari tujuan dari kita melakukan A Day With Lansia. Nah kemarin kita juga ada event terbesar, itu kita pernah melakukan pemilihan Duta Santri Sehat Provinsi Jambi pada tahun 2019. Itu pertama kali diadakan di Jambi, itu diadakan oleh GPS Foundation. Nah setelah itu pandemi, setelah tahun 2019 pandemi itu kita nggak bisa melakukan di tahun 2020. Tapi kita akhirnya berkolaborasi bersama Astra Internasional. Itu kita melakukan pemilihan Duta Santri Sehat nasional. Tapi dalam lingkup pesantren binaan dari Astra itu sendiri. Nah itu di tahun 2021 kemarin. Dan juga kemarin yang baru-baru yang masih hangat mungkin itu ada Kitanan Masal. Nah Kitanan Masal ini kurang lebih ada 43 santri yang kita kitam secara gratis di Kitanan Masal ini. Jadi harapannya semoga para relawan bisa belajar cara untuk membuat suatu event ataupun yang bisa diambil sama mereka ketika melakukan kegiatan sosial itu apa. Jadi dari situlah kami ingin tidak hanya relawan yang berkontribusi di dalam GPS tetapi GPS juga bisa menjadi wadah pembelajaran untuk menjadi lebih baik bagi semua relawannya. Gitu sih Mbak Hilda. Wah luar biasa banget ya. Jadi yang perlu digarisbawahi nih teman-teman, komunitas GPS ini nggak hanya sekedar tentang komunitas yang terkait di pondok santren dan kesehatan aja. Benar-benar. Bahwa programnya memang luas banget. Iya luas banget. Jadi banyak yang beranggapan gerakan santren sehat. Jadi anak-anak kesehatan semua nggak. Jadi kita relawannya banyak yang backgroundnya dari kerja di bank misalnya, mahasiswa. Mahasiswa juga nggak dari lingkungan misalnya mahasiswa kedokteran, mahasiswa perawat. Nggak semua. Jadi kalau sekarang itu rasionya 50-50. Jadi 50 dari kesehatan, 50 juga dari yang non-kesehatan backgroundnya. Jadi ada yang poluan, ada juga yang kerja di Pertamina atau di mahasiswa EPCIP misalnya gitu ya yang jauh dari background kesehatan. Nah mungkin teman-teman gimana untuk menyatukan frekuensinya? Ini juga salah satu program kita. Jadi dengan banyak relawan dari berbagai background untuk menyatukan frekuensi itu, kita ada namanya volunteer school. Jadi di sana kita ada pelatihan relawannya dulu, sehingga kita udah sama satu frekuensi dulu nih sebelum nanti turun ke pesantren atau melakukan kegiatan lainnya. Gitu sih. Gitu sekali Kak ya. Iya. Agamnya ada banyak banget. Ada banyak banget. Kalau dibicarain terus kayaknya nggak selesai-selesai, nggak cukup sehari kayaknya ya. Oke, Kak Muti. Kalau boleh tahu nih Kak. Kakak ikutan di komunitas GPS ini sendiri dari kapan sih Kak? Saya itu ikutnya di BATS 2. Kan dia mulai dari rekrutmen yang awal itu BATS 1. Dan saya baru masuk waktu itu selesai pendidikan di Padang. Saya di tahun 2017 itu udah masuk. Dari berdiri sebenarnya. Cuman karena belum menyelesaikan kegiatan di kulit perkulian di Padang. Jadi saya masih skip, masih ikut relawan jarak jauh gitu ya. Jadi mulai di 2018 dan 2019 mulai aktif lagi balik ke Jambi. Benar-benar bisa stay di Jambi. Dan Alhamdulillah bisa ikut bareng GPS sampai saat ini. Nah, jadi waktu itu aku dulu bergabung sama Indorelawan. Jadi untuk yang komunitas sosialnya di Padang juga aku aktif sebagai relawan. Cuman pas ke Jambi mau cari komunitas sosial kemana ya gitu ya. Bingung waktu itu sempat cari-cari. Dan karena backgroundku kesehatan banyak teman yang merekomendasikan masuk ini aja. Ya gitu ya. Pas masuk, pas nih feelnya gitu kan. Pas rasanya di GPS sampai saat ini masih tetap stay dan tertahan di GPS gitu. Itu boleh juga di-share nih Kak, pengalaman yang paling berkesan lah yang pernah Kak Muti rasakan selama ikutan GPS. Apa sih pengalaman yang paling berkesan? Kalau pengalaman berkesan banyak-banyak banget. Ya gitu ya, sekedar kayak kita datang hari ini misalnya lihat santri senyum sama kita ketawa. Terus pas jalan, Kak Muti ya, Kak Muti ya. Itu ada menyimpan rasa tersendiri kayak gitu ya. Rasanya, wah aku dikenal lah di sini. Terus waktu aku kan kerja di rumah sakit, tiba-tiba ada santri yang sakit. Wah kakak ini juga membina di pondok pesantren kami gitu ya. Jadi teman-temanku juga banyak yang notice dan akhirnya ikut memberikan bantuan kepada GPS juga. Nah, yang paling berkesan itu kemarin yang terbaru itu kita waktu itu kita non-masal. Kemarin itu kan kita berekspektasi ataupun mencari targetnya 20 orang. Dengan waktu yang singkat targetnya 50 waktu itu. Tapi ya masih coba jangan terlalu berekspektasi tinggi, kita 20 minimal ya gitu ya. Di waktu yang satu minggu, kurang lebih satu minggu gak sampai akhirnya dengan bantuan Tuhan itu tuh kita bisa mengumpulkan 43 santri. Itu benar-benar di luar ekspektasi dan di sini aku merasakan banyak banget tangan Tuhan, bantuan tangan Tuhan itu nyata gitu di setiap kegiatan GPS. Jadi kita biasanya kegiatan GPS itu kan karena kita non-profit. Jadi kita juga selain dari divisi fundraising kita, kita juga open donasi gitu kan. Jadi kalau open donasi itu kita berharap dari sumbangan dari orang-orang baik di sekitar kita gitu. Nah biasanya di hari mepet-mepet itu belum dapet nih, belum tertumpul. Tapi tiba-tiba di hari H ataupun udah mendekat-mendekat hamil berapa, biasanya tangan Tuhan itu benar-benar nyata. Seperti misalnya kemarin peringatan anniversary GPS yang kelima ini. Kemarin kenapa akhirnya di Ainul Yakin? Nah ternyata waktu itu kita menargetkan di Nurul Iman, itu di pesantren binaan kita yang sekarang. Dan ini nak Ainul Yakin ini sudah kita bina sejak 2017. Jadi harapannya bisa di tempat yang lain dulu kemarin. Wah ternyata dengan waktu yang sedemikian mepet karena masih ingin mengambil bulan Mei-nya ini gitu ya mbak. Ternyata Allah memberikan banyak jalan gitu. Kenapa akhirnya ditunjukkan Ainul Yakin yang bisa kita lihat bagaimana antusias daripada santri, santriawan, kayak gitu. Wah ternyata waktu hari ini kayak ya Allah ternyata ini jawaban atas kemarin diberikan ujian dulu gitu. Berupa mungkin surveinya yang agak lama ke beberapa tempat dulu. Akhirnya dipertemukan lagi dengan Ainul Yakin gitu sih mbak. Lebih banyak pelajaran spiritualnya, dimana kita akan selalu bersyukur. Dan untuk aku yang bekerja di rumah sakit, ini menurut aku lebih dari healing ya katanya. Dan juga lebih perjalanan hati sih menurutku. Wow, perjalanan hati. Perjalanan hati di sini. Kak, ada gak sih kak momen, mungkin kita pasti pernah ngerasa, aku udah gak kuat nih di sini. Kalau kak Mutia sendiri pernah gak sih merasakan momen seperti itu? Dan kan kak Mutia ini kan lumayan lama juga ya di GPS, udah hampir mau 4 tahun ya? Udah 4 tahun dan hampir 5 tahun. Dan 5 tahun sebenarnya dari awal cuma masuknya di tengah-tengah waktu itu. Nah itu kan bukan perjalanan yang singkat. Tentunya ada momen-momen down. Lalu apa yang membuat kak Mutia tetap bertahan di GPS ini? Kalau masalah down dan mood, aku orangnya kebetulan moody gitu ya. Jadi sangat bisa, kadang mood baik dan mood buruk itu sangat sering terjadi. Kadang merasa bosan, capek gitu. Itu tentu sangat sering terjadi karena aku juga keseharianya kerja di rumah sakit. Kebetulan kerja selalu di rumah sakit, di bagian instalasi gawat darurat. Jadi memang benar-benar pikiran yang kalut, tiba-tiba harus balik ke GPS dan aku leader di sini gitu ya. Jadi kebetulan aku juga wakil ketua dan kebetulan ketuanya lagi intensif di Bogor. Itu dokter Muhammad Rifai. Jadi untuk sekarang ketua harianya dipegang sama aku. Jadi tentu aja kayak pas datang ke GPS dengan mungkin masih berantakan misalnya gitu ya sebagai leader. Wah aku udah pusing sama pasienku yang banyak tadi gitu. Aku harus capek di sini. Tapi ternyata dari hal itu aku belajar. Ternyata dari aku yang dulu mungkin mutia yang keras, mutia yang mungkin egois, masih mementingkan egonya ketimbang orang lain. Sekarang menjadi mutia yang menurutku sedikit berguyur menjadi lebih baik dan lebih mementingkan orang lain mungkin. Saat aku capek ya gitu ya aku sering ingat lagi, reminder lagi gimana senyuman santri pas datang nyambut kita. Kita tuh pernah disambut sama santri seperti dinyanyiin kompangan pas masuknya tadi. Terus pas lagi ada relawan lagi ulang tahun, itu biasanya relawan lain kan ngasih bisik-bisik itu Kak Muti lagi ulang tahun misalnya. Itu penghafib lagi ulang tahun misalnya gitu ya, jadi itu santrinya tuh tiba-tiba nyanyi pas kita pembinaan, lagi rame-rame lagi fokus, tiba-tiba nyanyi mereka. Wah itu bener-bener yang air mata gak bisa terbendung lagi ya gitu. Ada orang yang itu bener-bener kayak pengalaman ulang tahun kita yang paling berkesan misalnya gitu. Wah ada santri nih yang mengingatkan hari ulang tahun kita misalnya. Aku selalu ingat momen itu sih setiap aku ngerasa capek, oh ya capek kok semoga walaupun aku capek, capek yang lebih bermanfaat gitu. Gak apa-apa capek yang penting lebih bermanfaat. Dan untuk aku kalau lagi moodinya lagi turun, coba diingat lagi dari awal niatnya mau ngapain sih ke GPS gitu. Alhamdulillah sampai sekarang cara itu masih cukup ampuh sih mbak. Wow luar biasa sekali, luar biasa sekali Kak Mutiah. Jadi mungkin yang dapat Hilda simpulkan Kak ya, GPS ini bukan cuma sekedar komunitas. Iya bener, lebih dari kalau kita ngomongnya disini, kalau setiap relawan datang itu kita welcomingnya gak selamat datang di komunitas kita. Selamat datang di yayasan kita, tapi selamat datang di keluarga besar kita. Jadi kita anggap GPS ini adalah rumah kita, rumah kedua kita. Jadi apapun yang terjadi, aku juga sering diundang, apa sih Kak tips dan triknya sehingga GPS masih bertahan di tahun kelima ini gitu. Karena sistem kami kekeluargaan. Karena kalau keluarga itu baik dan buruk, kita tetap akan kembali dan tidak akan saling meninggalkan. Aloha ya Kak ya? Iya, kita tetap balik lagi ya. Kalau profesional ya bodo amat. Bener, bener, bener. Jadi itu sih setiap yang ingin aku tanamkan sama relawan, jadikan GPS ini sebagai rumah kedua kalian. Jadi harapannya kami ini ada keluarga kalian, jadi terserah kalian mau dibana dan baik buruknya rumah ini tergantung dari kita yang berada di dalamnya. Wah, luar biasa sekali. Kak Mutiah, di ulang tahun GPS yang kelima ini, apa harapan Kak Mutiah untuk GPS dan teman-teman yang ada di GPS terserah santri-santri yang ada di GPS? Mungkin boleh disampaikan Kak? Banyak nih. Sebagai penutup di segmen ini, Pemirsa, boleh Kak Mutiah? Jadi harapan saya semoga GPS Foundation ini menjadi lebih baik dan terbaik di usianya yang kelima tahun ini. Ini selalu menjadi wadah untuk para relawannya, untuk selalu belajar menjadi lebih baik di setiap harinya. Dan untuk para relawan GPS, semoga tetap dijaga semangatnya. Ingat selalu kenapa awal kita melakukan kegiatan ini, yayasan kita ini. Mari bersama-sama menjaga yayasan gerakan santren sehat yang kita cintai ini. Dan semoga untuk para santri, jangan lupa salam PHBS-nya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehatnya di pondok pesantren kalian. Sehingga kita semua dapat menjalani hidup yang sehat, yang bersih, dan juga selalu diberkati oleh Allah SWT. Amin baik. Kak Mutiah, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Yuda. Dari tadi kita, udah membantu kita ya. Membantu kita di sini. Dan kita berharap bersama GPS akan terus berlanjut, tidak berakhir sampai di sini. Malah ini menjadi awal bagi GPS. Masih banyak PR yang harus dilakukan gitu ya, Mbak. Bener. Dan ya paling pentingnya GPS bisa bermanfaat. Amin ya. Tidak hanya pesantren di Jambi, mungkin bisa lebih luas lagi. Bisa luas lagi harapannya. Jadi nggak hanya di Jambi ya, Mbak. Jadi harapannya bisa ada GPS Padang, GPS Jawa Timur, misalnya gitu. Semoga itu salah satu harapan kami dari Yayasan Gerakan Pesantren Sehat. Iya. Jadi GPS lah jadi pelopornya. Iya. Seperti itu. Insya Allah. Baik, Kak Mutiah, terima kasih. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda semua dengan kisah inspiratif yang datang dari komunitas Gerakan Pesantren Sehat. Dan tidak lupa kami sampaikan bahwa JAK TV telah beralih dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Dan Anda dapat menikmati siaran televisi digital. Tak mudah sekali hanya perlu dengan menambahkan set of box saja. Siaran televisi digital pun telah dapat Anda nikmati salah satunya channel JAK TV. Dan pemirsa, saya Hilda Metrio Fadila mewasilkan kru yang petugas pemitundur diri. Jangan lupa saksikan kisah setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di JAK TV. Inspirasi kita. Mungkin boleh kita buat logo GPS, Kak, ya? Gimana? Oh, gini? Oke. Oke, GPS. Menebar semangat. Hidup sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.